Halo teman-teman semuanya kembali lagi ya di channel ini Jadi di video ini saya akan mau memperlihatkan prediksi Cardano dan event-event yang akan ada di bulan Maret ini ya teman-teman Menjelang akhir Maret ini, event-event dari Cardano ya Nah akhir-akhir ini Cardano, hari ini Cardano mengalami harga yang melonjak ya teman-teman Naik karena ada event hari ini rupanya Makanya Cardano melonjak ya Nah disini saya lihat ada, nah harganya sekarang 18.000 ya Jadi naik sekitar 20% ya teman-teman Nah disini rupanya sekarang kan tanggal 17 Maret ya Rupanya ada event disini ya Event tanggal 17 Maret atau lebih awal disini Nah eh bukan ini, ini dia event Cardano Ini saya klik lagi Nah ini event Cardano Nah tanggal 7 Tanggal 18 ya Nah sekarang tanggal 17 rupanya tanggal 18 ada coinbase listing Jadi kan Cardano akan listing di coinbase ya Starting mulai hari ini Maret tanggal 16 ya transfer ada into your coinbase Pro account ahead of trading ya Trading will be available from the 18 tahun ya Nah jadi akan listing di coinbase ya Makanya harga Cardano hari ini melonjak naik ya teman-teman Dan event yang akan ada lagi untuk berikutnya yaitu tanggal 22 Maret ya Itu listing coinil ya Listing di coinil ya teman-teman Nah kemudian Ada lagi ini tanggal 17 listing di BIMTEK ya teman-teman BitMEK ya ada dan EFI Nah ada dan EFI ya EOS dan EFI Kemudian tanggal 31 Maret itu ada Ada pay and sell my net ya Ada my net ya disini Di kuartal pertama ya 2021 ya Dan ini kuartal pertama akhir ya Sudah akhir di bulan Maret ini Nanti kuartal pertama ini sudah akhir ya Nah nanti tanggal 31 Maret lagi Ada decentralized block gain ya Untuk ada Nah disini Jadi ada banyak listing ya Mungkin teman-teman ada yang nyangkut ya Di ada ini Yang nyangkut ya ada ini Di hold dulu Jangan karena Pemenang di crypto itu adalah Bagi mereka yang hold Sampai harganya kejemput ya teman-teman Jangan sampai cut loss ya Kalau teman-teman cut loss Disana teman-teman Sudah menyatakan kalah ya Nah disini kita lihat Prediksinya Ya Prediksinya disini Saya lihat kan Nah disini Di bulan Maret ini ya Kalkulator Nah Ini karena dengan Dolar ya Satuannya Nah Di bulan Maret ini Ada di open dengan harga 1,28 1,28 Yaitu sekitar 18 ribu ya teman-teman Nah dan harga terendah ada Itu sampai 1 dolar Nah kan teman-teman udah lihat kan Dalam bulan Maret ini Harganya ada yang 1 dolar 14 ribu ya Kemarin 2 hari yang lalu Itu udah menyentuh 14 ribu Harusnya di Harga ini teman-teman Waktunya 0 ya Jadi Waktunya beli koin itu Lebih baik Saat harganya Diskon besar-besaran Bukan saat Dia itu Lagi 2 the moon ya Nah nanti teman-teman Nyangkut Jadi hati-hati aja Kalau FOMO-FOMO Seperti itu ya teman-teman Jangan FOMO ya Hati-hati Kalau FOMO Nah nanti kalau memang sudah ada Boleh FOMO Misalnya Ikut ya Saat harganya Melambung naik Nah nanti saat Udah merasa di puncak Langsung jual Langsung jual Jangan sampai Teman-teman Nanti akan dibanting Akan menggunting-menggunting Bandar akan menggunting-menggunting Di sana ya teman-teman Nah Dan ditutup di bulan ini Di harga 1,1,33 Nah Jadi sekitar 19 ribu ya Jadi gak sampai Ini ditutup 19 ribu Dan harga tertinggi Yaitu 1,5 ya Jadi dalam bulan marit ini Kan udah pernah 1,5 ya Waktu itu Udah sampai 21 ribu ya Mungkin teman-teman disini Ada yang nyangkut Di harga ini ya Ini harga puncaknya Harga pucuknya ya Di prediksi ini Jadi harga pucuk Mungkin di dalam bulan ini Gak akan Bisa jadi Akan sampai lagi Di harga ini Bisa jadi gak Karena Potensi untuk Sampai ke harga ini Itu ada Karena Akan ada acara-acara Disini listing ya Ada beberapa Yang akan listing ya Jadi Hari ini Harganya udah 18 ribu Jadi memang bahaya juga sih Kalau teman-teman masuk Hari ini ya Karena harganya di 18 ribu Bisa jadi Besok akan dibanting Atau nanti malam ya Atau besoknya lagi Hati-hati aja Tapi Walaupun dibanting Nanti mungkin akan ada Potensi untuk naik lagi Karena disini Akan ada Acara Ada 3 acara lagi Yang masih belum Selesai ya Oleh ada ini Otomatis harganya Akan naik lagi ya Nantinya Nah jadi jangan lupa TP ya teman-teman Kalau teman-teman Sudah Ngehold ya Ada ini Jangan lupa TP ya Nah jadi Ini untuk Maret ya Jadi untuk April nanti Akan di open Dengan harga 1,33 ya Nah 1,33 Dan Dan harga puncak Ketingginya di bulan Maret Itu nanti 1,6 ya 23 ribu Nanti kalau udah Merasa 23 ribu Harganya Teman-teman langsung Jual ya Nah nanti Serok lagi di bawah Itu ini harga puncaknya Nanti kalau udah turun Serok lagi ya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Nah Nah harga yang paling tinggi Nanti dalam tahun 2021 ini Yaitu adalah 2,5 ya Nanti akan mencapai 2 dolar ya Jadi memang Agak lama sih Mulai 2 dolarnya Sekitar bulan Juni ya Itu tergantung juga sih Apa Gimananya nanti Apa faktor yang mempengaruhi Ini 2 dolar ya Kita lihat dulu 2 dolar Nah disini 28 ribu ya teman-teman Udah Sampai juga 2,5 ya Tertingginya 2,5 Eh kok 2,5 sih 2,5 Nah 36 ribu ya teman-teman Nah jadi teman-teman Kalau Merasa Lagi Apa ya Nyangkut Jadi di hold aja dulu Sabar aja Karena main crypto ini Harus sabar ya Gunakan uang dingin Untuk membeli crypto Oh ya teman-teman Saya ingatkan lagi Saya disini Tidak menyarankan Teman-teman Untuk membeli coin Apapun Yang saya buat video ini Ya jadi Disini saya hanya Memberi informasi Dan mungkin ini Bisa menjadi bahan Pertimbangan teman-teman Dalam Membeli coin ya Jadi Tidak ada paksaan lah Disini ya Nah Mungkin saya Boleh Boleh mengikuti Boleh tidak Jadi tidak ada paksaan Disini Belilah coin-coin ini Atas kesadarannya Masing-masing ya teman-teman Oke Agar merasa Tidak dirugikan Nah gitu ya teman-teman Nah jadi Itu yang Salah satu yang membuat Cardano hari ini Itu naik ya Sampai 20% ya teman-teman Nah jadi Kita lihat di coin gecko Itu ada ini Nombor 3 lagi ya Jadi Mengalahkan BNB Ya Posisinya Agarnya di 18 ribu Supply-nya Oh 45 miliar Rumahnya banyak ya Teman-teman Supply-nya Tidak akan salah sih Walaupun Supply-nya banyak ya Nah jadi ini ya Pernah dulu Pertama naik ya Kemudian Stagnan Harganya gitu-gitu aja Dari tahun 2017 Lama juga ya Harganya Jalan di tempat Kemudian sekarang Sudah mulai naik lagi Tapi Dalam 30 hari ini Kita lihat Memang Cenderung naik ya Itu untuk harganya Ada ini Teman-teman Hati-hati aja Dalam membeli koin Apapun itu Koinnya Perhatikan dulu Fundamentalnya Boleh juga Untuk Mem Apa ya Mem Mempingpong Namanya gitu ya Atau Scraping-scraping gitu Jadi hati-hati aja Oke Sampai disini dulu Saya informasikan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya